Selamat siang, jumpa lagi di Youtube channel Sian Pemili Siang hari ini saya nak tunjukkan cara tip saya bikin sup terung asam ikan tinggiri tanpa ditumis, tanpa dikupas terung asamnya dan tanpa dibuang kulit lah terung asamnya, macam itu cakap ya guys ya sangat enak, asam-asam gurih, segar ya guys ya Nah guys, saya akan tunjukkan bahan-bahannya terutamanya ada ikan tinggiri, ada 5 ketul ya dan ada 5 buah terung asam nanti ininya saya sudah cuci bersih-bersih ya guys ya kalau kalian kupas, otomatis terung asamnya akan lembek dan akan hancur ya guys ya kalau kita tidak kupas, walaupun dia lembek, dia tidak akan hancur semacam mana lah ya guys ya dan ini ada daun salam, daun limau, pulut, ada serai, halia, kub ayam, bawang putih, dan belacan guys ya daun salam, daun halimau, daun, bukan daun halimau ya, daun limau pulut maksudnya ya dan ada serai, 2 ketul, dan ada halia, 1 ketul kecik, dan kub ayam, bawang putih, dan belacan guys ya belacan lah yang membuat sup turung asam kita sangat enak ya guys ya nah guys, sebelumnya kita masak bahan-bahan ini dulu selepas itu baru kita potong turung asamnya bahan-bahannya semuanya kita, ini semua kita cemprung ya apinya agak kecil dan kub ayamnya kita masuk serbuk lada harus ya lalu ini kita buang ya ikut selera kalian lah, kalian mau macam mana ya terserah ya mau cukup tebal, kita cukuplah ya ini yang bangsa kecil ya, kalau bangsa kecil itu dimasam guys yang asam segar ya guys ya tanpa dibuang kulitnya dan tanpa ditumis dengan minyak itu sehat guys ya saya belinya sekelo ya bukan biji untuk aku bikin sambal 2 kelo nya 7 biji guys ya kan ada besar, kecil, besar, kecil itu dia parat bijinya ya tapi walaupun aku sudah gosok kulitnya aku tetap kunci lagi, karena aku enak kurang guys supaya bijinya berkurang ya sampai kurung asamnya setengah matang kita masaknya nanti, baru kita masukkan karena diperap dengan limau ya, seperap ya guys terima kasih akhirnya ya tadi terima kasih belakannya pun dah cair dah hancur ya belakannya nah kalian lihat tuh dorong asamnya udah kurangkan bijinya kita masuk ya sampai dah setengah matang dorong asamnya baru kita masukkan ikan supaya ikannya itu tidak cepat hancur sambil kita buat macam ini sambil kita garam kan aku belum masuk kita masukkan garam ya guys kita masukkan sedikit dulu garamnya kalau tidak cukup untuk kita tambah lagi kalau masak sup yang sehat itu jangan terlalu terasa ya garamnya harus kurang sedikit rasa garamnya karena ini dinamakan masak sup atau sup yang sehat dan mending nanti kalau kita rasakan garamnya aku akan ditutup dulu kurang air gimana tinggal tahu ada tubuh-tubuh ya tutupnya jangan rapat tutupnya kita ada kurang disinggitkan sedikit atau ditepikan ya oke kita tunggu guys kita udah mau masuk ikan ya wanginya bau serainya bau belacangnya kalian boleh coba ya kalau masak sup atau sup ya turun asam ya kalian simpan belacang oh enak sekali guys enggak bohong-boong ya enggak kaleng-kaleng enaknya guys kalian tambahkan ikan pusu lagi lah enak guys ya kalau masak sup pakai ayam pun boleh ya ikan pakai tulang sapi pun boleh tapi tulang sapinya harus direbus dulu ya guys ya enak guys biasanya kan orang masak sup kan ditumis ya tapi aku setiap setiap aku masak sup ya atau sup ya tidak ditumis guys tidak pakai minyak ya guys ya memang aku sering masak supnya seperti ini ya guys ya benar-benar ya asam-asam seger gitu guys minum supnya rasanya tidak mau berhenti guys enak sekali oke kalau nak lebih dia punya lebih sedap lagi kalian letak apa namanya ikan pusu ya ikan pusu baru kalian letakkan daging ayam gitu serainya agak banyak oh enak sekali guys kita masukkan ikannya ya guys ya nah karena turungnya tuh sudah agak setengah matang tuh kalian lihat tuh lihat yang matang kan so baru kita masukkan ikannya nanti turungnya sudah matang aku ini kalau masak sup ini guys ya paling suka aku minum supnya guys sampai semangkok dua mangkok ya tuh walaupun kita tidak pakai minyak tuh lihat airnya kaldu ya supnya punya kaldu tuh ya karena kita menggunakan belacang ya enak sekali guys tuh inilah baru dinamakan makanan sehat nih guys ya tanpa minyak tanpa ditumis tanpa digoreng nih guys ya uuuh enak ya oke lalu kita tunggu ya ingat tutupnya jangan jangan tutup sampai habis semakin ya guys kita buka kita lihat sup kita ya ikannya udah ngambang kalau ikannya udah ngambang berarti udah matang ya guys ya makanya kita gaulnya dengan kalah luar kuat jadi ikannya utuh tuh udah ini ya nanti kita saya ada sambal belacang disimpan limau nipis nanti daging ikannya kita colek-colek dengan sambal belacang limau nipisnya wuuuh enak sekali guys saya bikinnya dua jenis ya sambal kecap dan sambal kecapnya tuh harus ada bawang putih dan ciri padi ya guys ya endul dan ditambah limau nipis enak tuh sambal kecap ya nah tuh aku gaulnya tuh tidak kuat ya jadi ikannya utuh tuh kalian lihat walaupun dia ini ada ujungnya ada perutnya tuh jadi utuh guys tuh ya enak sekali guys tuh terungnya pun udah matang tuh ya dia tetap utuh macam ini walaupun dia sudah matang ya nah walaupun dia seginya macam nak lembek-lembek ya terungnya tuh tetapi karena dia ada kulit untuk menahan dagingnya atau isinya jadi dia tidak akan lembek seteruknya lah ya kita coba kalunya tuh tuh kita coba ya aku lebih suka supnya ya guys daripada daging ikannya ya kalau supnya tuh kalau mangkok mangkok yang macam ini tuh dua tiga mangkok sekali minum ya bukan sekali minum ya sekali duduk minum lah macam itu lah nah minumnya secara pelahan-pelahan macam itu ya guys enak guys segar segar memang segar sekali ya guys ya tidak usah pakai sayur lain lagi ya guys ya uh nasi nasi putih panas-panas sup kasih banyak-banyak selepas itu di dalam nasi sama supnya kalian simpan sambah belacan di jauh rata uh enak sekali makan ya guys itulah rahasia saya kalau saya makan ya guys ya uh orang jiran manggil enggak dengar lagi ya guys enggak dipedulin enggak dengar enggak dengar enggak dengar saya paling suka nih guys memang kesukaan saya oke guys ya kita tunggu sebentar lagi sepas itu kita angkat nih guys ya tuh guys ini lihat ya ya hasilnya ya sup dorong asam kita udah pun siap guys tanpa dikupas kulitnya tanpa ditumis dengan minyak ya guys ya dimasak tanpa ditumis dengan minyak ya guys ya nah semoga kalian suka dan semoga berbampak bagi kalian ini asam-asam seger ya guys ya semoga kalian suka dan semoga berbampak bagi kalian oke guys kalau kalian suka jangan lupa kalian subscribe komen like and share dan juga tombol lonceng ya guys nah semacam biasa kalau kalian lihat video saya kalian komen ya guys ya dan saya akan lihat video kalian juga rasakan komen ya guys nah guys sampai disini dulu video kita hari ini sampai jumpa esok atau lain hari bye umum umum selamat menikmati selamat menikmati